Halo geng, gak bosan-bosan Gue mau ngucapin banyak terima kasih buat temen-temen Tanpa terkecuali dimanapun, siapapun Video kali ini gue mau ngebahas Tentang Audio interface atau yang kita sebut dengan Soundcut, nah dan kali ini gue mau Ngebahas tentang Soundcut V8 Plus Nah, dimana Soundcut V8 Plus ini Mungkin ada beberapa temen-temen dari Youtube Yang pernah nanyain di Kolom komentar Youtube Di Instagram, di Whatsapp Cara setting yang enak itu kayak gimana Karena untuk V8 Plus ini Walaupun update-an Seri Soundcut ya Karena untuk Soundcut V8 itu Kan ada yang V8 yang biasa Kita ambil Merek Tafair ya, selain itu kita upload Karena selain merek Tafair Udah, nyerah Settingannya gak jelas Dan ini Soundcut V8 yang pertama Merek Tafair juga Dan diatasnya ini ada update-an Yaitu seri V8 Plus yang kebetulan Pernah gue review juga Dari cara setup Bahkan yang still cover juga udah gue pernah Gue pernah review juga Dan kali ini Alhamdulillah ada waktu Dan Posisi badan juga udah Kondisi badan juga udah lumayan enak Jadi gue bakal sempet Sempetin buat Bahas tentang alat ini Karena alat ini Banyak juga keluhan Ataupun apa ya Masalah-masalah yang mungkin temen-temen belum dapet Dan disini gue mau coba Cari bareng-bareng sama temen-temen Tapi sebelumnya gue juga udah pernah Otak-atik karena lumayan agak susah juga Buat nemuin feel-nya ini Alat Jadi Gue judulnya bukan unboxing Tapi gue lebih ke review-nya langsung Cara setting Ataupun cara setup yang enak Menggunakan Gitar akustik Dan converter Gitar pastinya Dan kali ini gue bakal pake converter Gitar yang gue produksi sendiri Gue mau pake yang 2 input Kalau yang 3 input Bebas Dan dari segi fisik Dari segi fisik Kita coba bandingin dulu Untuk sound card V8 Dan V8 Plus Dari ukuran Agak kecil dikit Yang V8 Plus ini Dari segi ketebalan Dan ternyata V8 lebih tebal Dibanding V8 Plus Kayak gitu Terus dari segi tampilan Si tampilannya Dari segi Knot Ataupun tombol Disini untuk V8 Plus Mayoritas warnanya merah ya Perpaduan merah dan hitam Dan kalau disini Dia ada Tombol merahnya Cuma satu baris aja Dan untuk Volume Mic Atau Eho Dia ada Knot 2 Besar semua Di V8 yang dulu Dan V8 Seri V8 Plus ini Dia udah mainnya Apa nih Jadi untuk semua settingan volume mic Eho Record Musik Dan lainnya Dia udah mainnya Geser-geser gini modelnya Jadi Kita mau coba Langsung setting Tantang basa basi Cari hasil yang bagus Menggunakan Soundcard V8 Plus Oke Jadi dari segi fisik Udah gue bahas ya Dari ketebalan Terus dari segi Tata letak Ada segi perbedaan Nanti gue fotoin Di video ini Secara detail Tampilannya Sekarang kita langsung Coba Hasilnya Hasilnya Oke Gue taruh dulu Yang pertama Kalau V8 yang seri biasa Dia nyalainnya tekan kan Tapi kalau ini bukan ditekan Digeser Jadi dia kayak Tombol out-out gitu Tapi bukan tombol Dia modalnya Salkat yang modalnya Digeser Nah Sudah nyala ya Sekarang kita lanjut ke Untuk volume Gue turunin semua Takutnya nanti Waktu gue pakai monitor Tiba-tiba Kuat Dan seperti biasa Kabelnya dapet Kalau ini kabelnya Dapet 3 biji doang Kalau biasanya Kan bisa-bisa Buka V8 Yang biasa Dapet yang 4 Udah gak ada isi Apa-apa lagi Gue gak gini doang Sekarang langsung Kita setting Oke Ini sorry banget Suara gue masih agak Bindeng ya Masih Agak pilah Agak flur dikit Sekarang langsung Gue pakai monitor Terus Kita colok Ke earphone speaker Ataupun headset Gue pakainya Earphone speaker aja Kayak gitu Gue pakainya Earphone speaker Oke Kelihatan gak Oke Gue pakainya Earphone speaker Jadi untuk tata letak Sama aja ya Live 1 Live 2 Accompan instrument Terus charging Earphone Terus headset Mic condenser Dan mic dynamic Kayak gitu Sama aja Cuman ada tambah Tombol out-offnya aja Terus Terus Ini kabel Bawa dari soundcard V8 plus Tapi ini gue pake yang V8 Karena sayang kalo dibuka Ini mau gue pake buat ke Converter gitar Gue colok ke akopan instrument Oke Akopan instrument Berhubung 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 Jadi gue butuh kabel tambahan Namanya konektor Kabel V8 Dan ini gue jual Harganya 60 ribu Karena Dari online Harganya 54 ribu Jadi gue cuman umum Untung gue ceng doang Kalo misalnya temen-temen mau Bisa order Tapi ngantri Karena ini udah Dari pesen sekitar 10 orang Jadi mau pesen Sabar Ya jadi Ini adalah cara Dimana Kita untuk ngakalin Kabel Live 1 Ataupun Akopan instrument Yang pendek Dari bawah Soundcard V8 Kalo misalnya kita gabung Jadi ini bentuknya TRRS Dan ini 3,5 Ini tetep bisa Dicolok langsung ke handphone Karena dia TRRS Atau 3 pin Kayak gitu Cara gabunginnya gampang Tinggal dimasukin aja Kayak gini Hmm Dari panjang banget Kayak gitu Mau dipake buat headset pun bisa Kayak gitu Karena kan headset juga Lobangnya kan TRS juga Kayak gitu Ini langsung gua colok Ke live 1 Karena nanti Biar gua bisa pegang-pegang Kayak gini Kayak gini Jadi ini langsung gua colok Ke live 1 Nanti gua colok ke handphone Langsung Dan Sekarang Gua mau Konekin ini Ke phone forter gitar Yang gua produksi sendiri Jadi buat temen-temen Yang mau order Bisa Follow instagramnya Nih Atau nanti Temen-temen bisa cek Deskripsi ya Nanti gua masukin Akon instagram gua Langsung gua hubungin Kayak gini Nah sekarang Gua pake gitar Agustik elektrik Dan Ini pake jack gitar yang gua buat sendiri Yang gua rakit sendiri ya Yang gua pasang sendiri Karena kalo yang langsung jadi Ada Sedikit kekurangan dari audionya Gua jual juga Gua jual juga Promo aja terus Oke Jadi ini langsung gua colok ke Super-perper gitar Nah Jadi Ada beberapa keluhan Pantes dimati ini Gerak banget Ada beberapa keluhan Mengenai Songkat V8 Plus ini Kenapa kalo suara gitarnya Cuman sebelah Sebelah doang Kalo dimonitor Karena V8 Plus dan V8 S Ini kan upgrade-an Kalo di V8 biasa Dia biasa cuman tekan tombol shockwave aja Itu udah oke banget hasilnya Dan kali ini Setelah gua otak-atik kemarin-kemarin Kemarin-kemarin itu Kita harus nyalain Kita harus nyalain Shockwave Dan Kita coba Kita harus nyalain shockwave Shockwave aja nih Cuman bunyi sebelah kiri doang Cuman bunyi sebelah kiri doang Cuman bunyi sebelah kiri Sebelah kanan ya Bunyi sebelah kanan doang Dan ternyata Kita harus nyalain dua tombol Yaitu Vocal out Dan shockwave Nah jadi buat temen-temen Yang punya V8 Plus Ngakalin buat audio Atau suara gitar Biar suaranya stereo Atau kanan kiri Klik shockwave Dan Vocal out Kayak gitu Jadi suaranya udah Ada Dua kanan kiri Dan sekarang Dan sekarang Gue mau langsung colok ke handphone Gue colok nikah dulu Karena gue tes sambil nyanyi nanti Cek 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 low 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 Cek 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 Low Low Jadi karakter Karakter dari songkar V8 Plus ini Dia lebih kayak Apa ya Kontras banget Jadi suara itu tajam gitu loh Jadi kayak lebih nge-treble banget Padahal treble nya gue kurangin Juga gimana gitu Hasilnya kurang Cek Cek Low Low Cek Cek Biar lebih jelasnya Langsung gue colokin handphone aja ya Sebentar Sorry gerak dikit Alep Nah Jadi Ini adalah settingan dari V8 Plus Dan Gue paduin dengan converter gitar By Dallas Project Dan kebetulan kali ini gue pake yang dua input Ini sebenernya pesenan punya orang Entah Gue ngambil di atas Dan ini yang gue pake pribadi ya Biasanya Ini banyak banget Karena gue gabungin sama converter vokal juga Biar gak ketuker-tuker gitu Dan Suaranya Sekarang udah ada dua Kanan-kiri Kalau seandainya nih Kalau seandainya Kalau seandainya Kita nyalain shockwave nya aja Shockwave kita nyalain Tapi Socle out Gak kita nyalain Buat teman-teman Kalau yang nontonin pake headset Coba dengerin ya Dia bunyinya cuman sebelah kanan aja Tergantung nanti Tergantung nanti teman-teman pake headsetnya kayak gimana Intinya Kalau misalnya kita nyalain Cuman shockwave nya aja Bunyinya cuman sebelah Aja Tapi kalau misalnya kita nyalain Shockwave dan vocal out Jadi ada dua tombol merah yang kita nyalain Nanti gue foto disini Gue taro di pojok sebelah sini Itu suaranya Udah bisa jadi kanan-kiri Kayak gini Kayak gitu Jadi enak Stabil lagi Dan sekarang coba gue pake buat nyanyi Tapi ini Eho nya gue pake dikit banget nih Ini gue gak nyampe di tengah Jadi kan kalau misalnya di V8 Kalau di V8 ini Dia modelnya kan bukan puteran ya Jadi gue ambil di tengahnya gitu Eho nya segini Kurang lebih 40 lah Kalau kita ambil dari tengah Apa Di tengah-tengah Gak nyampe 50 40-an Cek Sekarang kita coba buat nyanyi ya Maklumin suaranya masih bindeng Maukah kamu Menjadi kekasihku Melewati detik demi detik Bersamaku Maukah kamu Menjadi pendampingku Melewati semua Suka duka Bersamaku Nah Jadi itulah sampel Dari Hasil dari Soundcard V8 Plus Dengan settingan yang Menurut gue Menurut gue sih Gak ribet-ribet banget Ternyata Setiap soundcard Dari V8 Itu memiliki Karakter dan Cara setting yang beda-beda Dan kali ini Gue kurangin dulu eho nya Untuk V8 Plus V8 Plus Ternyata Cara yang paling mudah Untuk Mik Gue pake full Di 8dB Nah jadi nanti Untuk hasil settingan ini Gue taro disini Settingan ya Nanti gue potohin Treble-nya Gue gak nyampe full Sekitar 80-an Dan bass, record, musik, monitor Gue taro di full Dan shockwave Dan vocal out Gue nyalain Jadi kayak gini settingannya Pokoknya gue taro di pojokan sebelah sini Itu settingan V8 Plus Untuk hasil yang menurut gue Lebih oke dibanding Keluhan dari teman-teman Yang mungkin udah pernah beli Kayak gitu Maukah kamu Menjadi kekasihku Melewati detik Demi detik Bersamaku Oke mungkin sekian Video review dari Soundcard V8 Plus Dan cara setting Atau setup Yang lumayan oke Jadi buat teman-teman Yang udah terancur beli Jangan down Ataupun jangan putus asa Tetep bisa berkarya Dengan alat yang udah Teman-teman beli Yaitu Soundcard V8 Plus Dengan cara setting sederhana Yang baru kita review barusan Oke gue akhiri Sebelum gue tutup Jangan lupa Subscribe Channel The Last Project Biar makin berkembang Dan bisa berbagi tips Atau tutorial Hal-hal lainnya Berkaitan dengan cover lagu Ataupun alat-alat youtuber Oke Gue akhiri Salam The Last Project Sampai jumpa di video selanjutnya